Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita seperti biasa melakukan survei pengawasan untuk produk CPO ya jadi ini dia kapalnya sudah mau selesai ya bukan ini posisi kapal juga sudah rendah teman-teman ini yang menggunakan kapal tanker ya ini pembuatan ini membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 20 jam ya jadi kita berada di dalam di atas dek kapalnya teman-teman ya jadi pembuatan itu sedang berlangsung ya perawatan saat ini itu jadi kalapnya itu dalam keadaan terbuka seperti ini jadi dari manipul kemudian masuk ke top lainnya seperti ini ya kemudian ada lagi dan yang satu ya satu lagi itu sebab fungsinya untuk pembongkaran ya seperti ini teman-teman dan ini dilengkapi dengan kompa ya kompa jadi setiap teki itu ada satu nah itu dia untuk pembongkaran ya sejak ini terhubung ke manipul kapal ya jadi dua-dua ini terhubung ke manipul kapal ya eh dikatan lain maupun bisa lainnya cuman ketika misalnya pembuatan berlangsung alap eh yang terhubung lainnya dibuka ya sementara untuk bisa itu ditutup ya seperti dia tapi ketika pembongkaran ini ditutup kemudian yang balap ini untuk bisa yang dibuka ini dia eh penguatan yang menganggung CPO ya gunakan dalam atau tank area seperti ini teman-teman nah kalau yang ini itu eh heating ya heating untuk pemanasnya selama perjalanan lebih baik ting ya ini terhubung juga ke dalam tank kapal kapal ini tujuannya untuk supaya kargo tetap cair ya tidak buku karena CPO ini kalau nggak dipanaskan dia akan membuku di bagian bawah ya mengkibatkan akan sulit terbumpar ya jadi itu perlu dipanaskan selama perjalanan ya jadi sehingga pemukar kapal juga aman nah seperti ini ya teman-teman ya kalau ini yang biasa kita sebut dengan minhol ya jadi minhol ini fungsinya untuk kita masuk ke dalam tank ya Nah jadi dari sini ya dari line seperti ini ini terhubung ke pabrik ya teman-temannya terhubung ke pabrik ya pipa panjang kemudian disambungkan dengan pak si bohos dan kemudian ke manipul kapal ya dari manipul kapal inilah ini di layarkan kedalam tank key ini kita lihat dari manipul kapal tadi ini menggunakan loading command line ya jadi ini command line ini manipul yang bisa ke semua tank key dan kemudian kemudian dari manipul lain baru dimasukkan kedalam manipul tank key ya jadi kalau sekarang ini yang lagi berlangsung kemuatan di satu P ya satu P satu atau satu kiri dan satu S ya atau satu kanan ya tank key satu kanan nah seperti ini dalam keadaan terbuka ya nah kemudian manipul yang lain dalam keadaan keter tertutupnya teman-teman seperti ini jadi jadi sinilah pengaturan muatan ke dari manipul itu beteng gimana dia mau dimuat nah seperti ini ya Hai ini saya sekarang bahasa sedang berada di di dek kapal ya berada di atas kapal nah ini dia suasana laut pun juga lagi tenang ya kondisi lagi bagus ya teman-teman ya pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah teman-teman saya kasih dulu video saya jangan lupa like subscribe dan komen channel YouTube saya kita akan melihat video-video saya selanjutnya teman-teman telah like subscribe dan komen channel YouTube saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh